Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Samsul Yusuf, dedah Putri Sarah Pesan, tidak beritahu ada hubungan dengan lelaki lain. Pengarah Samsul Yusuf mempertikaikan tindakan istri pertamanya, Putri Sarah Lianda, yang mengeluarkan kenyataan sindiran ketawa membaca tuntutan yusus yang dibuat terhadapnya di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada 21 Mac lalu. Samsul atau Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, 39 tahun, mendakwa Putri Sarah sebenarnya risau dengan tuntutan berkenan. Terdapat bukti artis itu mempunyai hubungan dengan seorang lelaki berstatus suami orang sejak di awal perkawinan mereka lagi. Disebabkan itu juga Putri Sarah hanya bersetuju untuk bertemu dengannya dan berbincang bersungguh-sungguh mahu dia menarik kembali tuntutan yusus yang dibuat itu. Banyak kali saya ajak jumpa sebelum ini berbincang dengan dia tapi dia yang tak mahu. Hanya selepas saya file yusus barulah dia akhirnya mahu berjumpa suami. Kenapa? Dengan Putri Sarah ini. Karena mau merisaukan yusus itu Sarah saya tahu karena di dalamnya ada bukti kamu buat hubungan dengan suami orang sejak dari awal perkawinan kita. Jadi habislah image istri teranyaya yang awak potrekan pada umum selama ini. Itu yang kamu risau katanya. Samsul membuat pendedahan itu menurusi hantaran di Instagram miliknya pada Jumaat. Kenyataan itu susulan tindakan Putri Sarah mengeluarkan kenyataan tertawa membaca 44 muka surat tuntutan yusus dibuat terhadapnya. Wanita itu juga mendakwa mempunyai bukti video dan gambar tidak senonoh Samsul dan istri kedua yaitu Irak Azhar sebelum mereka berkahwin. Dalam pada itu juga, Samsul mendakwa ketika pertemuan mereka sebelum ini Putri Sarah turut mengaku mempunyai hubungan dengan lelaki lain malah berpusat untuk tidak mendedahkan kepada orang lain. Samsul juga mempertikaikan tindakan Putri Sarah mengugut untuk menyebarkan video tidak senonoh dirinya apabila kemajuan dia tidak dituruti. Tidak cukup dengan itu, sekarang pun kamu sudah mengaku ada hubungan dengan lelaki lain sedangkan kamu masih bersuami. Kamu sendiri yang beritahu saya hari itu, masa kita jumpa siap cakap jangan beritahu orang, oke? Tiba-tiba ugut suami minta jutaan ringgit bila suami tak setuju, mahu dicinang video suami pula baiklah tapi bagaimana dengan bukti yang ada pada suami orang itu pula Sarah cukup sampai situ, ya di mahkamah saja kita selesaikan, tegas Samsul Yusuf. Sementara itu, Samsul turut mempertikaikan tindakan Putri Sarah menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan anak-anak dan ibu bapaknya. Kata Samsul, masalah di antara mereka boleh diselesaikan secara baik tapi istrinya itu memilih mengaibkan dirinya dan keluarga dan mentua dengan berpura-pura di depan media dan netizen demi meraih simpati masyarakat. Saya tulis ini semua bukan mahu netizen sokong saya, tak perlu, cukup Allah untuk saya. Gunakan anak dan ibu bapak saya, kita boleh selesai cara baik tapi memilih untuk terus mengaibkan suami dan keluarga saya dan mentua katanya. Dakwa Samsul lagi ibu bapak Putri Sarah juga pening dan tidak setuju dengan caranya menyelesaikan masalah mereka yang disebabkan itu, mentuanya mendiamkan diri. Malah kata Samsul bapak mentuanya juga sering menasihati agar terus bersabar, kadar dan kadar terimalah takdir suami kamu telah berkahwin Sarah, janganlah berdendam ke sumat sehingga ke tahap ini ia akan makan diri dan anak-anak kita. Menjadi fitnah masyarakat kamu tak terima poligami tak apa, kita berpisah cara baik bukan cara ugut suami dan canang di media sosial berpura-pura konon kamu istri soleha yang dianiaya. Jadi fikirlah tentang masa depan anak-anak kita dengan berpisah cara baik dan aman. Demi anak-anak kita, saya adalah ayah kepada anak-anak kita walau apapun dan begitu juga dan ibu pada mereka kata Samsul Yusuf. Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikarniakan sepasang cahaya mata yaitu Saekul dan Sehumaya. Samsul pada 6 Januari lalu telah bernikah dengan Irak Hazar di Thailand dengan berwalikan Bapak Irak Hazar itu sendiri yaitu Khazar Sairi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.